Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Alasan penghakiman mengapa Zahid dibebaskan daripada kes visa luar negara. Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, dibebaskan dan dilepaskan daripada semua pertuduhan berhubung kes rasuah sistem visa asing VLM Jumat lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Syah Alam Muhammad Yazid Mustafa memutuskan bahwa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima fesi dan tiga saksi utamanya tidak boleh dipercayai. Atas alasan penghakiman, hakim berhujah bahwa pihak pendakwaan gagal menunjukkan sebarang bukti seperti rakaman, litar tertutup CCTV, slip transaksi touch and go, dan log telepon untuk membuktikan Zahid telah menerima rasuah bernilai jutaan daripada Ultra Kirana, senderang berhat UKSW. Muhammad Yazid membandingkannya dengan kes Rosmah Mansur yang menyaksikan cek dikemukakan dan beberapa saksi seperti Juru Wang Bank dipanggil untuk memberi keterangan. Bagaimanapun dalam kes Zahid, mereka yang terlibat atau yang mempunyai pengetahuan tentang sumber dana itu hanya direkodkan kenyataan tetapi mereka tidak dipanggil sebagai saksi. Hakim juga mempersoalkan kesahihan leja yang pegawai UKSW merekodkan transaksi berkenaan. Keterangan pegawai UKSW yang tidak konsisten itu turut disebut sebagai punca mereka tidak boleh dipercayai sebagai saksi. Ketiadaan bukti tidak langsung adalah antara sebab Presiden UMNO, Ahmad Zahir Hamidi dibebaskan daripada semua 40 pertuduhan menerima rasuah berhubung sistem visa asing VLM. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Sya'alam Muhammad Yazid berkata, dia tidak dapat membayangkan bagaimana jutaan wang dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar kepada Zahid. Muhammad Yazid berkata dalam kes Rosmah Mansur, beg-beg digunakan untuk menghantar berjuta-juta wang tunai kepada istri bekas Perdana Menteri itu yang telah disabitkan bersalah dalam kes rasuah Project Solar Hybrid bernilai RM1.25 bilion. Ketiga-tiga saksi utama memberi keterangan bahwa semua wang tunai dimasukkan ke dalam sampul coklat pada setiap kali penghantaran. Pada mulanya, amount bulanan ialah 200 ribu Singapura Dollar tetapi kemudiannya dinaikkan kepada 300 ribu Singapura Dollar dan akhirnya 520 ribu Singapura Dollar bagi bulan yang tertinggal. Jumlah itu kemudian akan digandakan pada bulan-bulan berikutnya. Sebagai contoh, jika mereka tidak membayar pada Januari, amount itu akan dibayar bersekali pada Februari. Sekali lagi, ia semua dimasukkan ke dalam sampul surat katanya.